Halo teman-teman, dari jalan-jalan saya kebetulan dapat mangga, katanya ini mangga ripta merah kalau saya sih berpikir ini manganya kayak anggaranya ke mangga cengkir atau mangga agrimania jadi manganya ini harumnya seperti ampalam teman-teman, ampalam kita di kampung dan harganya relatif lebih murah ketimbang mangga, apa namanya, arum manis kebetulan ini gadung, gadung hampir sama, lebih mahal dikit gadung jadi kalau melihat dari harga mungkin kualitas rasanya masih kalah dengan gadung jadi ini rasa-rasa manis segar, mirip-mirip seperti ampalam teman-teman tapi bentuknya unik ya, bulat, besar dan 3 biji sekilo lebih dia ukurannya jadi lumayan besar ya, cari-cari saja teman-teman kalau ingin menikmati buah mangga halo teman-teman, hari ini kebetulan lagi santai di rumah jadi belanja mangga, mangga golek, kemudian ini mangga arum manis ini mangga mana lagi, madu mana lagi, ini juga yang varian yang lain dari mana lagi dan ini adalah yang saya cari, kuini nah, kuini inilah yang paling harum dan paling segar dan rasanya agak hangat ketimbang mangga yang agak dingin bila kita makan di hari hujan jadi teman-teman, umpung lagi musim mangga ya, teman-teman segera membeli mangga belilah mangga yang matang di pohon agar memang menikmatinya sepuas selamat berbelanja teman-teman berbelanja mangga dan kuini bye halo teman-teman walaupun musim mangga sudah mulai berkurang tapi mangga ini tetap genjah berbuah sudah dua kali sekusnya dalam setahun buahnya nah ini kemudian teman-teman dia berkembang lagi dan menimbulkan kembang di ujungnya kemudian teman-teman selamat semuanya semuanya kemudian mangganya cukup besar halo teman-teman kali ini kita lagi di tanah gerogot tanah gerogot, Kalimantan Timur di Siring Tanah Gerogot Pasir Buen Kesong Pasir Berhati Baik nah ini kita buka durian duriannya ya lumayan ini teksturnya cukup tebal walaupun sudah kuning kuning pucat jadi menikmati santai sore minggu sabdu di Pasir Tanah Gerogot Kabupaten Pasir jadi teman-teman mumpung musim durian yang tidak terlalu banyak tahun ini kita bisa menikmatinya bersama-sama durian pasir yang mana duriannya ini lonjong lonjong panjang ya panjang beda dengan durian-durian lain yang pendek bulat seperti pir kalau ini panjang kita-kita buka lagi ini lumayan kan jadi nah itu durian pamannya banyak hidang padat di hidang di di dung di di dung Terima kasih.